Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Wardi Candil Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat kue sumpia Kue ini pun sangat lari sekali dijual di warung-warung kecil Jadi kalian bisa bikin buat usaha kecil-kecilan Dan kalian bisa masukkan ke warung-warung dengan harga yang terjangkau Ingin tahu cara pembuatannya? Simak video saya Langsung saja bahan yang utamanya yaitu kulit lumpia Ini kulit lumpia saya 100 lembar Mungkin kulit lumpia ini banyak kalian temukan di pasar Di tempat yang jualan nugget, sosis, baso goreng atau tahu bulat yang masih pada mentah Terus bahan keduanya yaitu ikan rebon Ini ikan rebonnya 50 gram Dan ini terigu Buat lemnya saya memakai terigu Kemudian cabai merahnya 5 Bawang merah 6 Dan bawang putihnya 6 siung Jadi ini untuk Si bumbu ini untuk disatukan sama ikan rebon ini Oke sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya Sekarang pertama-tama yaitu kita bikin buat isiannya dulu Kita iris bawang merahnya Kita iris semua bumbunya Pembuatan sumpia ini tidak terlalu susah Dan bahannya pun mudah kalian temukan Isinya tidak harus selalu memakai ikan rebon Tapi kalian bisa memakai abon atau sangrai kelapa Jadi kalau isinya tergantung selera kita saja Kalau saya ini karena saya buat jual di warung Saya memakai isinya ikan rebon Jadi kue sumpia ini saya bikin isinya menggunakan ikan rebon Nah bumbunya sudah saya iris semua Jadi ini modalnya semua saya Sekitar 12 ribu ya 13 ribu Nanti saya akan bungkus Buat eceran seribuan Oke sekarang kita bikin dulu buat isiannya Kita nyalakan apinya Nanti Ini Ikan rebon sama itunya nanti kita goreng sampai kering Kita tunggu api Minyaknya biar panas dulu Pertama kita goreng dulu si bawangnya Jadi biar matangnya rata Kita goreng dulu bawangnya Sampai matang Nanti kalau kira-kira sudah matang Kita masukkan cabainya Nah kira-kira sudah setengah matang Kita masukkan cabainya Kita satukan Nah kira-kira sudah agak matang Lalu kita masukkan ikan rebonnya Kita masukkan ikan rebonnya Lalu kita aduk hingga rasa Biar gurih kita kasih penyedap rasa Ini saya penyedap rasa menggunakan rohiko Tapi kalau yang tidak senang menggunakan penyedap rasa Tidak usah memakai penyedap rasa Kita goreng sampai kering Jadi ini ukuran minyak buat menggorengnya Kurang lebih 4 sendok makan Nah kira-kira sudah kering Lalu kita matikan apinya Kemudian kita haluskan Jadi kalau sudah kering si ikan rebonnya Kita haluskan Sengaja saya tidak menggunakan blender Karena kalau menggunakan blender terlalu halus Jadi kalau ditumbuk Ikan rebonnya Nanti Terasa Nah buat isiannya sudah jadi Sekarang ini kulit lumpia Nanti kita bagi 4 Kita potong jadi 4 bagian Kalau kalian susah cari kulit lumpia Kalian bisa bikin menggunakan terigu Dicampur sama sagu sedikit Baik sekarang kita ke cara pembuatannya Masukkan isinya Lalu kita gulung Dan lipat pinggirnya Lalu kita kasih lem menggunakan terigu Menggunakan aci juga bisa Nah jadi hasilnya akan seperti ini Jadi ini sangat mudah sekali Hanya cukup dengan Moda ikan rebon Sama kulit lumpia Kita bisa dapat untung banyak Dan cara pengerjaan pun Tidak terlalu susah Jadi ini bisa kita Bikin usaha kecil-kecilan Mungkin bagi yang punya Warung kecil di rumah Bisa disimpan di warungnya Dengan harga yang kira-kira Terjangkau oleh anak-anak Dan apabila kalian bikinnya banyak pun Ini bisa kalian masukkan Ke toko-toko kue keringan Di pasar Yang banyak Dijual di pasar Nah hasilnya Jadi akan seperti ini Sekarang saya akan menggoreng Sumpianya Oke kita langsung aja ke penggorengan Baik sekarang kita ke proses penggorengan Kita nyalakan apinya Kita gunakan api yang sedang Kita tunggu panas dulu minyaknya Kalau minyaknya udah panas Kita kecilin apinya Lalu kita goreng sumpianya Jadi ngegorengnya harus sambil diaduk-aduk Kita goreng Sampai warnanya kuning ke coklat-coklatan Nah kue sumpianya Sudah jadi ya Sudah matang Jadi warnanya kita goreng Sampai kuning ke coklat-coklatan Biar matang ke dalam-dalamnya Kita angkat Kemudian Kita tiriskan Nah kulit sumpianya Sudah jadi Ini Kuenya sangat crispy sekali ya Bisa kalian lihat sendiri Jadi ini Kue sumpia Crispy Saya akan mencobanya Sangat lanyah sekali Sekarang saya akan Mengepaknya Dengan harga Seribuan Karena buat jual Di warung Saya buka warung sendiri Warung kecil Di rumah Makanya saya Buat harga yang seribuan Biar terjangkau oleh anak-anak Nah dengan Pakan segini Dengan isinya Ini 7 biji Saya jual Seribu rupiah Saya akan Press menggunakan seller Biar tidak Tidak masuk Angin Jadi biar Si Lumpianya Eh si Kue Sumpianya Tetap crispy Jadi bisa tahan lama Sampai jumpa 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 Terima kasih.